Intro Akademi Keperawatan dan Akademi Kebidanan Akber Akbit Kamandre Palopo mengelar rapat suna terbuka luar biasa dalam rangka wisuda diploma 3 Angkatan Tahun 2016 di gedung Sao Den Rai Convention Center SCC Palopo selasa 4 Oktober 2016 Direktur Akber Kamandre Taufik dan Direktur Kabit Kamandre Dr. Haja Utiasari Umar memimpin wisuda ini sebanyak 315 mahasiswa-mahasiswi di wisuda, yakni 235 mahasiswa-mahasiswi Akbit Kamandre dan 80 wisudawan wisudawati dari Akber Kamandre Pengukuhan wisudawan ini disaksikan Ketua Dewan Pembina Yasan Akber Akbit Kamandre yang tidak lain Wali Kota Palopo HM Judas Amir, Koordinator Kopertis Wilayah 7 Sulawesi Dr. Insinyur Haja Andi Niarti Ningsi MP Kadis Kesehatan Palopo Dr. Ishak Iskandar Ketua DPRD Palopo Harisal Alatib Angkota Senat serta orang tua Wali, para wisudawan dan wisudawati Judah Samir selaku Ketua Ayasan Akber Akbit Kamandre Palopo dalam sambutannya berharap para wisudawan ini berharap bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di Akber dan Akbit Kamandre selama 3 tahun Menurut Judah Samir para wisudawan telah melalui perjuangan keras untuk menyelesaikan pendidikan di kampus Kamandre sehingga bisa mengikuti wisuda Dengan demikian, Judah Samir berharap ilmu yang diperoleh oleh para wisudawan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pelayanan kesehatan warga Palopo serta bangsa dan negara Judah Samir mengatakan di Akber dan Akbit Kamandre teori diberikan selama 20 jam sedangkan praktek kepada mahasiswa dilakukan sampai mereka benar-benar memahami praktek tersebut Namun kekurangan di kampus ini belum pernah mengirim peserta didiknya ke luar negeri Sementara itu Koordinator Kopertis Wilayah 9 Profesor Andi Niar Tingsi mengapresiasi Akber dan Akbit Kamandre yang mengutamakan kualitas daripada peserta didiknya sesuai dengan motonya yakni tiada hari tanpa laboratorium Masih menurut Andi Niar Tingsi dalam sambutannya bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Akber dan Akbit Kamandre yang sangat komitmen menaati aturan dalam perguruan tinggi sebab perguruan tinggi yang tidak ikut aturan nantinya akan mendapatkan masalah dan hambatan dalam perjalanan di tahun-tahun selanjutnya Wartawan Koranseruya Israel Lengli mewartekat dari sudut kelapa jalan kelapa kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.